Lensa yang jernih Lensa yang keruh akan mengakibatkan cahaya yang diterima mata dibiaskan ke segala arah, sehingga penglihatan menjadi buram. Kondisi ini disebut dengan katarak. Apa saja sih yang bisa menyebabkan katarak? Penuaan adalah penyebab paling umum terjadinya katarak. Dalam istilah medis, disebut katarak senilis, biasanya menyerang lansia di atas 60 tahun. Katarak juga dapat disebabkan karena benturan atau luka pada mata, penggunaan obat steroid jangka panjang, dan diabetes mellitus, paparan UV yang terus-menerus, dan merokok juga dapat meningkatkan resiko terkena katarak. Apa saja gejala dari katarak? Gejala yang dapat muncul diantaranya adalah, yang pertama, penglihatan kurang, selamar, atau berkabut. Yang kedua, mata semakin sensitif saat melihat cahaya atau mudah merasa silau. Yang ketiga, sulit mengendarai kendaraan di malam hari. Yang keempat, warna terlihat mudah atau tidak cerah, dan objek juga terlihat ganda. Yang kelima, kurang lansar kajang mata yang sering berubah. Bagaimana pengobatannya untuk mata katarak? Katarak hanya bisa diatasi dengan operasi pembedahan katarak. Namun, bila belum terlalu tebal, masih bisa dibantu dengan menggunakan kacamata dengan resep dokter. Pencegahan adalah upaya yang bisa dilakukan agar katarak tidak terbantu ke atas semakin tebal. Bagaimana mencegah katarak? Pertama, mengurangi terkena tinggal matahari langsung. Kedua, pakai kacamata dengan filter duvi. Ketiga, berhenti merokok. Keempat, hentikan pemakaian steroid. Keempat, tingkatkan asupan makanan terbiwi. Dan keenam, putih menerisakan kesehatan matang. Jangan ragu dan takut bila diserankan oleh dokter mata untuk operasi katarak. Karena prosedur operasi ini dilakukan dengan cara steril, cepat, aman, dan cepat sembuh.